Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster predator Ingeny fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya tetap banyak banget kalian bisa pilih untuk bonus-bonus tersebut ini salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mulai berbagai yang berkaitan dengan senapan angin di antara ada review tes akulasi cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video ini saya akan merekomendasikan untuk senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan ulas untuk sepak senapan angin nih dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja biasa selalu dirancarkan sekiannya dan pastinya dipanjangkan umurnya ini saya doakan semoga sekalian terus dia akan bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin yang kalian wajibkan terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita bisa untuk merekomendasikan senapan angin yang ada di bangsa ini kita akan terus untuk untuk spek-spek senapan angin ini untuk sini sudah ada senapan angin efekron mehamer ini semuanya tuh efekron mehamer ya cuma bedanya beda warnanya aja untuk spek-speknya juga pastinya sama untuk kita akan ulas untuk spek-speknya kita akan terus ke bagian depan sampai ke bagian belakangnya kita paste dari bagian larusnya dua untuk larusnya ini menggunakan larus bat laser yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya nah odinya itu 22 untuk panjangnya panjangnya itu 60 cm alunya 12 oh diameternya 14 dan di bagian ujung sini itu ada bagian penutup laras ini namanya bagian penutup laras ya ini ya di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian sudah setiap senapan angin bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk dibalik senapan angin bonus peredam untuk bisa pembelian senapan angin intinya kalau kalian suka bubur yang selesai itu dipakaiin peredam saja gitu ya dan bagian bawahnya sini tuh ada bagian tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung V6 500cc dan bagian sini juga ada di bagian tulisannya efekan di sebelah tabung dan juga di bagian rasnya juga untuk tabungnya pas yang menggunakan tabung V6 500cc buat menggunakan tabung guys MTP di sini menggunakan tabung V6 dan untuk bagian pengisian angin bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin ya ini namanya pengisian anginnya untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahir lagi untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga gitu ya tidak harus pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pasti ada di bagian manometernya ya untuk bagian manometernya itu ada dikebalikan dari pengisian angin yaitu di sebelah sini ini senapan untuk bagian manometernya untuk kapasitas anginnya itu pasti ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2.100-2.800 PSI intinya kalau semisal angin itu sudah mencapai seribu itu buruan kalian isi jangan sampai dienalkan intinya ada senapan angin kalian pasti tetap ada tabungnya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa itu setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi dienalkan gitu untuk bagian sini juga ada bagian cembernya untuk bagian cember ini menggunakan cember seri tujuh full CNC untuk senapan angin sudah full CNC bukan semi CNC lagi kalau di bagian cember di bagian sini itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya ada di bagian atas cember ada di sebelah belah sini ya untuk bagian pengisian itu ada di bagian tengah-tengah sayang cember pengisian itu ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada singlet dan mudah banget undga tuh dengan sesuai selakan karena ada dua pengisian semisal kalau kalian supaya � Sellin bisa terisi dengan magazine perolewheres masih masih bisa diganti dengan singlet saja karena mudah banget mudah dengan sesuai selakan karena ada dua penyedih ada magazine juga ada sinkletnya kalau di bagian juga di bagian tarikannya untuk tarikannya ini menggunakan tarikas level atau tarikan yang modern yaitu sehingga lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk berbualan sudah menggunakan tarikas level berbual lagi menggunakan tarikan geler kalau di bagian sini juga ada bagian standpoint yang bisa kalian tarik ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar dan consumer game itu untuk kebutuhan kecil intinya kalau kalian menggunakan standboard jangan sampai kebalik yang big game yang punya semua game itu yang kecil gitu kalau di bagian bawahnya juga di bagian triggernya untuk terkenalkan sudah menggunakan triggermax bukan lagi menggunakan triggermax tapi disini sudah menggunakan triggermax kalau di bagian asal triggermax ini ada bagian save the trigger atau pengaman picu yang fungsi sebagai pengaman kesenapan anginnya agar tidak dipakai sembarang orang intinya kalau di bagian sini di bagian sini di bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinatinkan untuk sesuai dengan selera kalian intinya bisa banget diatur dengan sesuai selera kalian kalian bisa diturunkan dan bisa di ataskan juga gitu tapi dibilang belakangnya pewarna itu ada bagian sand dan bahu yang lebih dari kait ruta sehingga penyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian gitu untuk pewarna ini berwarna putih yang yang ini berwarna hitam untuk spek-speknya juga sama look kelasnya juga sama menggunakan laras bedrather sudah dilengkapi dengan serombong juga disini ada bagian cincin ras itu di bagian sini untuk panjangnya juga sama itu 60 cm alunya 12 diameternya 14 juga kalau di bagian antara kelas dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin ras juga di bagian sini juga ada bagian cincin ras untuk cincin ras itu sebagai memperkuat atau memperlihatkan antara silahkan sehingga tidak mendapatkan saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin rasnya semisal kalau di sini tidak ada cincin ras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin ras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman kalau sudah ada cincin larasnya gitu dan untuk bagian tabung tabungnya juga sama menggunakan tabung Venom 500cc untuk ini juga ada bagian mahameru tulisannya disebelah sini kalau yang tadi ditutup di sebelah tabung itu namanya efekron kalau yang senapan yang kedua di sini namanya mahameru ya tapi untuk senapan anginnya itu sama namanya efekron mahameru semua untuk bagian pengisian angin ada di sebelah sini untuk pengisiannya juga sama menggunakan mini coupler ya untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di bagian bawah sini kalau yang tadi ada di sebelahnya di sebelahnya senapan angin ada di sebelah sini kalau yang senapan angin yang kedua bagian manometernya ada di bagian bawahnya senapan angin untuk bagian manometernya untuk kapas teranginnya juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI jatuhnya sampai dilebihkan apalagi di nolakan gitu ya kalau bagian cembernya juga sama menggunakan cember 2 seri 7 full CRC untuk bagian pengisian dulu juga sama ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya untuk bagian tarikannya untuk tarikannya juga sama menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever untuk sampelnya juga sama ada di bagian sini untuk sampelnya ini bisa kalian putar ke kiri small game dan juga ke kanan big game atau yang big game buruan bisa nge-small game itu untuk buruan kecil untuk bagian triggernya juga sama menggunakan triggermax ya bukan menggunakan rikasi tapi menggunakan triggermax dan pasti sudah ada bagian safety trigger atau pengaman video-nya juga untuk bagian poponnya juga sama menggunakan pembakasitas yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih alat dan pastinya tidak mudah patah ini akan agak kalau pembakasitasnya itu dari bahan kayu mahoni gitu dan pasti sudah ada bagian setelan pipinya juga ada dua setelan pipinya di bagian sini ya untuk warna poponnya karena ini berwarna hitam kalau yang tadi berwarna putihnya kalian bisa pilih untuk sesuai dengan selera kalian jika kalian inginnya berwarna putih bisa order yang senapan angin yang pertama kalau suka yang warna hitam bisa order yang senapan angin yang kedua kalau suka yang warna coklat bisa order yang senapan angin yang ketiga juga gitu untuk senapan angin yang ketiga juga sama untuk rasnya ini menggunakan laras beja simps yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk senapan ingin ini ada dua serombong ya ada dobel serombongnya untuk selamanya ordernya itu 22 untuk panjangnya juga sama 60 cm alurnya 12 diameternya 14 untuk dibagai gajinya juga ada bagian penutup balas karena di setiap senapan angin itu ada bagian penutup balasnya semua untuk penutup balas itu bisa diganti dengan peredam juga gitu bagian tabungnya juga sama menggunakan tabung venom 500cc untuk dibagai gajinya juga ada bagian cincin balasnya fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara lalas dan tabung sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mudah goyang-goyang diterima akan amat banget kalau sudah ada bagian cincin balasnya gitu untuk bagian pengisian air juga sama ada di sebelah sini untuk pengisiannya juga sama menggunakan mini plus sehingga tidak perlu putar tambahan lagi untuk tolannya disini juga menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga gitu kalau kalian kalian lihat kapas setiap senapan angin pasti ada di bagian manameter bagian manameter untuk bagian manameternya itu ada di bagian bawah sini kayak yang senapan angin yang kedua untuk bagian manameter ada di bagian belennya senapan angin ini ya dan kapasitasnya kapasitasnya itu juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI gitu untuk tabungnya juga sama untuk bagian cember juga sama menggunakan pengetahuan yang berdua seri 7 full CNC untuk pengisiannya juga sama ada di bagian tengah-tengahnya chamber untuk pengetahuan pengisiannya juga ada sama ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada bagian single suitnya untuk larikannya juga sama menggunakan tarikan jet lever untuk triggernya juga menggunakan trigger web untuk dibagian asetri ada bagian safety trigger atau pengalaman picunya untuk bagian pokoknya juga sama menggunakan papakas yang terbuat dari bahan kayu maunis sehingga kira dan pasnya kita tidak mudah patah untuk bedanya itu bedanya dibagian warna untuk popornya yang asadi warnanya putih yang kedua warnanya kita mempunyai yang ketiga warnanya coklatnya kalian bisa pilih untuk sesuai dengan selera kalian karena warnanya itu ada banyak banget gitu ya untuk harganya kita kasih sudah bahas untuk spek-spek senapan angin sekarang kita lanjut bahas kebagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp4.200.000 saja harga senapan anginnya dari itu sudah termasuk free ongir di seluruh Indonesia kecuali Papua Maluku dan juga NTT untuk bonus-bonusnya ada banyak banget ada tas talisan dan gantungan puru-puru tas magazine peredam dan juga ada STKS nya juga intinya harganya yang murah banget kalian sudah melapakan senapan angin yang bagus banget dan pasnya kualitasnya itu mantap banget untuk bonus-bonusnya juga sama ada banyak banget cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya untuk warnanya juga kalian bisa pilih untuk sesuai dengan selera kalian ya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pastinya sudah mendapatkan bonusnya itu ya tadi ada tujuh bonus kelengkapan juga dan di bulan Oktober ini digari senapan angin itu ada promo yaitu ada promo tiga paket ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket yang pertama itu ada paket A yaitu free ongir dan juga free senapan angin untuk senapan angin itu ada dua varian itu ada SAV AC dan juga ada SAV Innova intinya kalian bisa pilih salah satu senapan angin dari dua senapan angin tersebut dan paket B itu ada free ongir dan juga free teleskop juga ya paket C itu ada free ongir dan juga free pompanya juga intinya kalian bisa pilih untuk bonus-bonus dari tiga paket tersebut untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian pengharian itu wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau ada beberapa ini hubungi nomor admin saja untuk pembayaran pastinya ada dua cara itu ada charge od dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk saat COD pastinya gampang banget kalian bisa gini foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk nanda jadi gak seriusan anda untuk saat transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi aja oke terus sedikit rekomendasikan jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketenganan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton